Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kali ini saya mau membahas mengenai Sang Ratu Adil Dimana Tuhan sendiri datangkan kemenangan kepada Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini cepat atau lambat pastilah keluar Cepat atau lambat Sang Ratu Adil akan memunculkan diri di Nusantara Karena apa? Tujuan utama Sang Ratu Adil adalah membantu orang-orang Jawa Membantu masyarakat Nusantara terkhususnya masyarakat Jawa Banyak sekali sampai saat ini yang menantikan sosok Ratu Adil Dimana suatu ketika Ratu Adil mendapatkan suatu Rema Mendapatkan Rema dari Tuhan Dimana Rema itu mengatakan sedemikian Di dalam Filipi 4 ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Ratu Adil itu percaya segala perkara segala musibah segala rintangan segala cobaan dapat ditanggung Ratu Adil Karena Ratu Adil percaya Semua itu dapat ditanggung karena ada kekuatan ilahi Yang selalu menyertai Sang Ratu Adil Jadi Sosok Ratu Adil ini ternyata Sosok yang rohaniawan Sosok yang Kerohanianya itu tinggi ya Dan Sang Ratu Adil pun Selalu semangat 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 Dan semangat Untuk mengejar impiannya Ratu Adil selalu semangat Semangat Dan semangat dalam menjalankan kehidupannya Dimana Ratu Adil ini Pantang menyerah Apapun yang terjadi Terobos Terobos Terobosan akan ada Terobosan akan ada Dan akan ada Terobosan pekerjaan Terobosan jodoh Terobosan pendidikan Terobosan sosial media Terobosan pemahaman Dan yang lainnya Terobosan selalu muncul Di kehidupan Ratu Adil Dan juga terdapat di Galatia 5 Ayat 12 Yang bunyinya Baiklah Mereka yang menghasut Kamu Itu mengebirikan Saja dirinya Ini Ayat ini Menjadi resep Supaya Kamu bisa Menjadi orang Sukses Karena terkadang Kamu tidak Dapat sukses Karena ada Penghambat Penghambatnya Adalah Orang-orang Yang ada Di sekitar Kamu Yang sering Menghasut Kamu Sehingga Menghambat kamu Di dalam Kesuksesanmu Dimana Ratu Adil Berkata Supaya Kita Bijaksana Memilih Teman-teman Yang Memang layak Bagi kita Walaupun Semua orang Sama Semua teman Sama Tapi ada Yang buruk Ada yang baik Kita Kita Usahalah Kita cari Teman Yang tidak Akan Menghasut Kita Kedalam Keburukan Dan Di dalam Galatia 5 Ayat 12 Ini Sangat Menerangkan Sekali Baiklah Mereka Mereka Yang dimaksud Adalah Orang-orang Yang Menghasut Menghasut Siapa Menghasut Kamu Menghasut Ratu Adil Itu Mengebirikan Yang namanya Mengebirikan Itu Bisa Diartikan Sebagai Mengurangi Atau Meniadakan Saja Dirinya Jadi Lebih Baik Orang-orang Yang Menghasut Kamu Itu Tidak Ada Di dalam Kehidupan Kamu Karena Kehadiran Dia Kedatangan Dia Di dalam Hidupmu Hanya Untuk Menghasut Kamu Hanya Untuk Memperburuk Keadaan Hanya Untuk Menghambat Jalan Kesuksesan Kalau Kamu Ingin Sukses Hilangkan Sang Penghasut Penghasut Itu Karena Mereka Yang Menghasut Penghasut Itu Mereka Adalah Sumber Dari Kegagalan Mu Kalau Kamu In Sukses Kamu Fokus Kejar Dulu Kesuksesan Mu Kejar Dulu Kalirmu Kejar Dulu Tuhan Kejar Dulu Kerajaan Surga Kejar Dulu Keberhasilan Kesuksesan Supaya Apa Supaya Kamu Benar-benar Menjadi Orang Sukses Dan Terpandang Selama Ada Orang-orang Penghasut Di Dalam Kehidupan Kamu Kamu Tidak Akan Pernah Sukses Walaupun Kamu Sukses Sukses Kecil Pun Sukses Sukses Kecil Itu Hanya Mentok Gitu Gitu Aja Gak Bisa Maju Gak Bisa Berkembang Dan Down Selalu Down Selalu Turun Dimana Setiap Orang Itu Inginnya Up Setiap Orang Inginnya Grafik Perekonomian Kehidupan Dia selalu Up Selalu Naik Tidak Down Tapi Bila mana Kamu Membiarkan Penghasut Penghasut Itu Berdian Diri Di Dalam Kehidupan Kamu Tidak Akan Sukses Dan Kamu Akan Semakin Down Karena Mereka Sebenarnya Sumber Dari Kegagalan Mereka Adalah Penghambat Dari Kegagalan Lalu Terdapat Juga Di Dalam Roma 8 Pasal 8 Ayat 31 Kitab Roma Pasal 8 Ayat 31 Dimana Firman Tuhan Sebab Itu Apakah Yang Akan Kita Lakukan Maaf Maaf Salah Sebab Itu Apakah Yang Akan Kita Katakan Tentang Semuanya Itu Jika Allah Allah Di Pihak Kita Siapakah Yang Akan Melawan Kita Dimana Allah Allah Adalah Sumber Dari Sumber Dari Segala Sumber Kekuatan Kedasyatan Keajaiban Mujizat Dan Lain Sebagainya Dia Adalah Bongole Kuasa Intinya Kuasa Kalau Allah Ada Di Pihak Kita Di Pihak Dalam Perjuangan Tidak Akan Ada Yang Dapat Melawan Tidak Akan Ada Yang Dapat Menghambat Karena Allah Ikut Turun Tangan Ikut Campur Di Dalam Kehidupan Menaikkan Dirimu Untuk Mencapai Kesuksesan Dan Semakin Hari Semakin Hari Semakin Hari Trafik Kesuksesan Semakin Up Semakin Naik Tidak Akan Turun Perekonomian Itu Akan Semakin Up Juga Tidak Akan Semakin Turun Dan Orang Orang Di Sekitar Akan Bertanya Tanya Kok Bisa Dia Bisa Seperti Itu Mereka Akan Terkejut Karena Melihat Dirimu Yang Sukses Tiba Tiba Tapi Mereka Tidak Tahu Sebenarnya Kesuksesan Mu Itu Adalah Karya Tuhan Di Dalam Hidup Karena Tuhan Tersentuh Hatinya Oleh Kehidupan Mu Biarkan Saja Orang-orang Mengatakan Tentang Kamu Biarkan Saja Orang-orang Mengatai Kamu Mau Mereka Bilang Kamu Sombong Kamu Cuek Kamu Berubah Kamu Segala Macam Yang jelek Dikatakannya Tentang Kamu Kamu Tidak Perlu Takut Kamu Tidak Perlu Menengok Dia Karena Apa Dia Hanya Iri Kepadamu Tau Dong Semakin Kita Sukses Semakin Ada Orang-orang Yang Iri Hati Yang Ingin Menjatuhkan Semakin Tinggi Pohon Itu Maka Angin Yang Menerpat Dia Akan Semakin Besar Jadi Kamu Tidak Perlu Terlalu Menanggapi Orang-orang Penghasut Penghasut Seperti Itu Terima kasih Sudah Mau Menonton Video Ini Dan Semoga Saja Video Ini Bermanfaat Bagi Kamu Saja